Halo teman-teman, kembali lagi bersama Cang Obeng disini di konten Oprek Oprek Ya, karena udah lama banget nih kita gak upload video per Oprek Oprek dan motor Hari ini Cang Obeng mau kasih info dan tips menarik buat teman-teman semua Gimana caranya ganti kampas rem motor metrik Nah ini ada contohnya nih motor Honda Beat Nih, mau tau caranya? Langsung aja kita, let's go, let's go, let's go Cang Obeng udah sediain kunci-kunci toolkit komplit Tapi kita cukup dua kunci aja yang kita gunain ya Kunci 8mm dan Obeng Min Cukup dua aja nih teman-teman mitra Ya kan? Segampang apa sih gak perlu bongkar roda emang Cang Obeng? Gak perlu, gak perlu bongkar roda gak perlu bongkar kaliper Cukup set-set, tek-tek-tek Cuma satu baut yang kita bakal buka Langsung bisa ganti kampas Gimana caranya? Nih, intip ya Yang pertama Ini adalah baut 8mm yang bakal kita buka Ini baut Fungsinya untuk Ngunci Kampas rem Buat depannya Jadi di kampas remnya tuh ada dua Ini cakram Dicepit Gitu Nah Bautnya tuh buat nguncinya Biar dia gak jatuh Ini yang bakal kita buka Cuma satu baut Oke langsung kita buka Nah Kalau udah kebuka begini Cara keduanya Kalipernya Dorong ke arah depan Untuk melonggarkan kampas yang sebelah kiri dulu Tep Tuh Langsung jatuh ya gak Nah yang satu lagi gimana Cang Obeng? Gampang Nih, perhatikan baik-baik Yang kampas sebelahnya lagi Kalipera kan tadi maju ke depan Buat yang sebelah kiri Nah yang sebelah dalam Dorong ke dalam Kalipera Set Set Nah Ini Udah mulai longgar nih tuh Bunyi kan tuh Udah bisa digapai pake tangan tuh Tekan Bagian atas kampasnya disini nih Tih Tekan bagian kampas atasnya Kalau misalkan Dirasa belum longgar seperti ini Teman-teman bisa pake Obeng Min Untuk congkel Melonggarkan Kalipernya Misalkan dia Susah nih Dimajuin Belum longgar Pake Obeng Min Tapi pelan-pelan aja ya Didorong ke dalam Kayak gitu Oke Kita coba buka Nah Copot kan Tuh Ya Kampasnya udah copot Cukup cabut Satu baut doang nih Cabut kuncinya Tuh Aslinya dia begini Kunci Gitu Nah ini bisa Teman-teman terapin Kalau misalkan Mengganti kampas rem depan Ataupun mau dibersihin nih Nah ini karena Kampas remnya masih tebal Tuh Lihat ya Masih ada garisnya Kita gak usah ganti Jadi kita cukup bersihin Nah Cangobeng Apa sih ciri-ciri kampas rem Kalau udah abis Nih Sini-sini Sini-sini Ciri-cirinya nih Kampas rem Kalau udah abis Ciri-cirinya Biasanya Kalau selain dari fisik Di motor juga remnya Agak magel tuh Kalau ngerem Kadang Kadang ngerem Kadang enggak Nah itu ciri-ciri Kampas udah mau abis Ataupun bunyi Berdecit Cit-cit Kalau ngerem Nah Buru-buru deh ganti Kenapa kalau gak diganti Piringan cakramnya Nanti bisa Bercoak dia Disininya yang kalah Karena besi Ketemu besi Gitu ya Jadi kampas rem ini Ada material khususnya Asbest dan dikasih Lemonium Biar dia Bisa ngerem Dan gak mau makan Si baja Si Cakramnya Ciringan cakramnya Ciri-ciri kampas rem Sudah Abis Kalau secara fisik Ini masih bagus Masih layak pakai Kalau udah abis Ini ada garis tengah nih Kalau udah makin abis Dia makin tipis disininya Garisnya udah gak setebal gini nih Makin tipis Dan Perhatiin Biasanya Kampas rem tertentu Di ujung sininya Dia ada sudut kemiringannya Ada sudut kemiringannya nih Cuman kemiringannya gak sampai abis Dimentok disembesi Ada jaraknya 1-2 mili Dari besi pelatnya Kalau kampasnya udah mendekati Sudut kemiringan di bawahnya Itu tandanya Kampasnya udah mau abis Itu teman-teman Segera ganti ya Buat keselamatan juga Oke Nah ini kita bersihin dulu Baru kita pasang lagi Sip Udah canggap yang bersihin nih Tuh Udah gak ada debunya ya Bersih Cuci bersih Pakai sabun boleh Kasikat Disikatin Kasikat gigi boleh Sampai debunya hilang Jangan lupa Ininya juga dibersihin Nah Biar dia Lancar Teman-teman Sekarang Kita pasang lagi Oke Yang pertama Pasang yang bagian dalam sini dulu ya Nih Ingat Tuh yang kayak begini modelnya Karena dia ada Apa sih namanya Ceglokan buat disininya nih Oke Kita pasang Awas jangan terbalik Masangnya itu seperti ini ya Tuh Tuh Logikanya seperti ini Awas jangan terbalik Jangan begini Nah Oke Kita pasang Sebelum pasang Kalipernya kita dorong dulu ke dalam Se Baru kita mulai pasang Piringan cakramnya Canggolokan yang ini ketemu sama Tiang sini ya Dia buat dudukannya Oke Udah masuk Kalipernya Majuin ke dalam Kita pasang yang Kampas sebelahnya lagi Set Dah Kalau udah masuk Ini perhatiin Tiang ini Disini nih Tuh Tuh Ini ngangkut disini Ini Lobang ini Sejajar aman ini Kan nanti bakal ada As yang bakal ngunci Oke Kita pasang Jangan lupa Kalipernya kita majuin dulu ke depan Nah Kalau susah Boleh Pakai bantuan Obeng Min ya Disodok aja Di Pelan-pelan Tarik ke dalam Nah Biar ada jeda Biar ada Jarak gitu Longgar Kalau udah Kita masukin Lihat Ujungnya tadi Masuk sini ya Nah Tuh Posisinya tuh Sipunya tuh pas Ketemu Dan terakhir Baut penguncinya Kita masukin Se Dorong aja Sampai keduanya masuk Oke Masuk Kencangin Pakai kunci 8 Beres deh Gimana 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 Cepet kan Cuman model Satu kunci malah Ini buat perbantuan doang Kunci 8 doang Fungsinya Kalau mau bentuk Banti Kampas rem Honda Beat Ya Kampas rem depan Oke Teman-teman Sampai disitu aja Konten Oprek-Oprek kali ini Komen-komen Kalau ada yang Mau dibahas Apa lagi nih Kontennya Cangobeng Cara Ganti apa Gitu di motor Cara bersihin Kenapot atau apa Komen di bawah Nanti bakal kita bikin videonya Oke Sampai jumpa Di konten Oprek-Oprek berikutnya Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Youtube Sahabat Grab Indonesia Bye Nah Mau tau Tip dan trik lengkap lainnya Tonton langsung di Grab Academy Ayo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa